Hai selamat berjumpa kembali sahabatku ini kawan kita perhatikan sejenak umbi lumbu sente umbi sente ataupun apapun juga itu memang mampu untuk keluar tunas cabang baru dengan media air saja contohnya seperti ini bagus menggunakan media air saja saya menggunakan media air saja dengan pertumbuhan tunas seperti ini kita perhatikan tetapi satu hal yang perlu kita ingat kawan agar pucuk tunasnya ini tidak hilang jadi umbi jenis umbi jenis keladi seperti ini kalau pucuk ini hilang akan mudah tumbuh tunas seperti ini tetapi ini akan membusuk kawan jadi walaupun tumbuh tunas-tunas cabang seperti ini cabang-cabang baru seperti ini kalau ini hilang itu akan membusuk nah agar tanaman umbi ini kita jadikan tanaman hias di dalam pot lahan sempit itu tahan puluhan tahun kawan inilah maksud bagus itu untuk menumbuhkan umbi agar tumbuh tunas itu mudah asal ini dihilangkan ini tumbuh tunas tapi yang sulit ketika ini utuh tetapi kalau ini utuh bisa keluar tunas seperti ini kawan itu akan tahan bertahun-tahun dari media air seperti ini kita coba tempatkan di media lain kawan kita taruh di sebelah dulu ini pot yang kosong ukuran kecil kawan ini ukuran berapa ini ukuran tujuh setengah tujuh atau berapa ini ukuran tidak ada saiz khusus ini mungkin tujuh setengah atau berapa agak memanjang seperti ini kemudian ini bagus sediakan media media tanam maksudnya media tanam yaitu kita taruh genting dulu genting-genting seperti ini kita bisa menggunakan tanam kita juga bisa menggunakan media selain tanam kalau memang tanaman ini nantinya akan kita tempatkan dalam ruangan menempatkan tanaman dalam ruangan tentu kita menggunakan media yang berbeda juga bisa kita lakukan juga karena tekstur kawan yang sudah pernah hilang seperti ini tapi ini sangat kuat ini pernah hilang tetapi jangan khawatir kawan ini sangat kuat sekali jadi kita sediakan penyangga penyangga genting seperti ini nah tujuannya cuma untuk menyangga saja ini di dalam pot kita sangga seperti ini kemudian kita tempatkan dulu seperti ini yang sebelumnya memang kita sudah ukur agar ini tepat seperti ini kita sesuaikan seperti ini agar lebih jelas kita sesuaikan kelihatannya kelihatannya kurang ke dalam tidak ada lagi kita langsung pasang begini saja kawan kemudian kita kita pasang begini saja kemudian kita taruh seperti ini nah ini agar ngang-ngang saja kawan agar ini itu menjadi kuat itu maksud saya nah ini untuk penyangga saja kawan agar penyangga seperti ini kita perhatikan sejenak kemudian kawan dari merapat kita juga bisa yang sebelah ini kita isi bahan-bahan juga berasal dari batu-batuan atau pecahan genting pecahan batu bata dan sebagainya tetapi kalau nantinya untuk kita tempatkan dimanapun jangan sampai kekurangan air usahakan kalau seperti ini matahari cukup saja terima kasih terima kasih terima kasih agar ini kuat dan rapat kemudian atasnya pun juga kita bisa isi media ya ya misalnya genting-genting seperti ini kawan kita isikan untuk agar ini ini lembas seperti ini pokoknya ini tujuannya lembas bagaimana kita itu untuk mengaturnya nah seperti ini saja sementara kalau kemudian ini ini air kawan ini air agar ini meresap ke atas sekiranya kita tempatkan di media yang seperti ini juga gak apa-apa agar medianya itu tetap tergenang air ini juga salah satu teknik bahwa umbi lumbu sente bercaban untuk di dalam ruangan untuk di dalam lahan sempit itu jangan khawatir kalau misalnya kita menyiram airnya tergenang dan lain-lain juga bisa kita lakukan kita siram seperti ini airnya ke bawah ketika air ke bawah ini kawan kita biarkan karena lubang dari lubang pot ini akhirnya akan terserap habis dengan sendirinya itu kita gak perlu khawatir kalau ini misalnya terjadi pembendian jendik-jendik nyamu sebab kalau kita menyiram nyokulator dengan menurut ukuran itu akan setiap hari dua hari tiga sekiranya akan terserap habis akan kering terus dan ini juga lumbu ini pembuhan sente memang sudah bagus tawarkan di siapapun yang berminat bisa hubungi nomor bangkus ini kita kurangi kawan kita kurangi media airnya kita bisa menempatkannya seperti ini atau ini kalau kurang dalam airnya kawan kita juga bisa ini agar lebih lebih dalam lagi tapi yang penting ini rapat berdiri saja ini terkena basah-basah air dengan tempat media seperti genting dan lain-lain ini sudah sudah mampu untuk berkembang biar bahkan kita nanti bisa teknik bronkos dan sebagainya sehingga ini terus berkembang tetapi kan yang penting kita keluarkan dulu perakarannya bagian bawah ini kita isi media dari genting seperti ini terima kasih 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 sempit mempunyai tanam lias dari undi sendai undi lumbu sendai bercapai juga demikian kawan sedikit bangku sambung sering bagus video yang sebelumnya ini semakin lama kawan kalau kita biarkan ini akan semakin lebat lebih ringgun sekali pelepah-pelepah dari bahan makan kita berubah dari tanam lias sendai bercapai silakan sahabatku semuanya juga bangku telah share di media sosial kalau berminat ingin memiliki undi lumbu sendai bercapai bisa ditempatkan dimana saja tentu teknik dan lain-lain cara perawatannya tentu bangkus akan memberikan sesuatu untuk peminat untuk membeli pada tanaman sini dan bangkus siap ready kawan selamat menikmati selamat menikmati